Intro Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Singa Raja dan Pasar Tepatnya di depan Bali Banjar Pandi Mengui Badung pada Senin 9 Oktober petang Kecilakan itu melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor 5 orang menderita luka-luka akibat kejadian tersebut Insiden itu diduga dipicu oleh salah satu sopir mobil yang tidak sadarkan diri saat berkendara Kasiumas Pores Badung itu ke Tetsudana menyampaikan Peristiwa ini dikatakan bermula ketika mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Inyo Mansu ke Dana 50 tahun melintas dari arah utara ke selatan Tepat di depannya melintas mobil Suzuki Ignis yang dikemudikan anak agung murah bagus Windowsara 54 tahun Sementara itu di depan mobil Ignis ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Nyoman Alit Suardi ke 40 tahun Apa saat sedang mengemudi tersebut sopir Avanza Nyoman Sukodana tiba-tiba tidak sadarkan diri Sehingga mobil milik pria asal desa dengan Purikau dan pasar utara ini terus melaju kencang Hingga menabrak bokong mobil Ignis dan menghantam motor Beat secara beruntun Usut penyusut sopir Avanza tidak sadarkan diri disinyalir karena penyakit epilepsi yang dideritanya kumat Akibat kejadian ini sopir Ignis dan penumpangnya Igusti Agungayu Suciati 57 tahun menderita luka pada kepalanya Pengendara Beat juga mengalami luka pada kepala Begitupun dua orang yang dibonceng yaitu Niket Yasminati 38 tahun alami luka kepala dan balita laki-laki IKDP 2 tahun alami lecet pada kaki Kendaraan mereka pun ringsek para korban luka selanjutnya dibawa ke RSD mengusah dekapal agar mendapatkan perawatan Sedangkan skrup kedana sendiri tidak mengalami luka-luka Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!